Intro Beberapa hari ini, dunia maya dihebohkan dengan sebuah tangkapan layar percakapan salah satu usaha catering terkait permintaan tim Atta Halilintar yang meminta endorse untuk melamar Aurel Hermansyah. Dalam postingan tangkapan layar WhatsApp terlihat percakapan mengenai adanya permintaan dari tim Atta Halilintar yang minta endorse sponsor bufet acara lamaran. Diduga untuk acara lamaran Atta dan Aurel yang memang berencana menikah tahun ini. Ada tim Atta Halilintar hub saya, mau minta sponsor bufet acara lamaran gitu. Ada stall JG21 Pax. Imbalannya di post di Instagramnya Atta isi pesan Medina Catering yang tersebar di Metses, namun, belakangan hal itu dibantah oleh pihak Catering. Mereka mengakui adanya kekeliruan dan kesalahan dalam postingan tersebut. Bahkan mereka meminta maaf kepada pihak Atta Halilintar. Pihak Medina Catering menjelaskan, pihaknya dihubungi tim Atta Halilintar ternyata untuk keperluan membuat konten YouTube. Kami baru saja berkomunikasi dengan pihak MGMT Atta Halilintar. Salah satu tim Atta betul mengontak pihak Medina Catering. Tetapi berdasarkan info yang ada dan kami krocek kembali tendriata tawaran tersebut bukan untuk acara lamaran. Melainkan untuk konten YouTube, tulis Medina Catering di IG Story-nya selanjutnya. Medina Catering memohon maaf atas kesalahpahaman dan meminta agar postingan mengenai tangkapan layar yang beredar di berbagai akun gosip dihapus. Kami dari manajemen Medina Catering memohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Untuk akun gosip dimohon untuk menghapus postingan terkait. Karena hal tersebut tidak benar dan orang yang mengontak kami menawarkan hal tersebut atas inisiatifnya sendiri dan tanpa persetujuan dari manajemen Atta Halilintar, Urai IG Story Medina Catering. Sekali lagi kami memohon maaf atas kesalahpahaman tim kami yang sudah memposting terkait Atta Halilintar meminta Indor se-21 Paks untuk acara lamaran. Terima kasih dan stay safe tips tutup postingan di IG Story tersebut.indozone.id jadi bagaimana menurut Anda?